Inap di rumah sakit SMC teman-teman ya Kita memiliki VASKES BBCS atau asuransi Kita tentukan teman-teman ya Dan keperawat atau dokter yang bertugas Setelah Kita berikan kertas tersebut Kita akan ditangani Kan video ini urutannya ada di Atas sini ya teman-teman ya Urutannya ada di sini Bisa dilihat Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menjelaskan tentang Alur untuk Rawat inap di rumah sakit SMC teman-teman ya Rumah sakit SMC Di Samarindan Jalan Kandrioning Jadi ceritanya Hari Sabtu kemarin istri saya sakit Sehingga harus dirawat di SMC Jadi prosedurnya memang Beberapa orang mungkin tidak tahu ya Jadi orang-orang Jika ingin Rawat inap ke SMC Itu harus Memiliki prosedur Atau memiliki prosedur Seperti yang saya lakukan ini Dan juga Setelah saya keluar Begitu keluar Besoknya Anak saya yang masuk ke rumah sakit lagi Prosedurnya kurang lebih sama Oleh sebab itu Maka Saya Membuat video tutorial ini Teman-teman ya Jadi bagi bentuk warga Samarinda Atau semua teman-teman yang Memiliki keluarga Masuk ke rumah sakit SMC Dan ingin lewat inap Begini prosedurnya teman-teman ya Jadi yang pertama Kita Memiliki paskes BBJS Atau asuransi kita tentukan teman-teman ya Jika kita memiliki paskes BBJS Itu kalau ke IGD langsung aja Apa harus beri terunjukkan Jadi yang pertama kita daftar dulu ke IGD teman-teman Nah di IGD tersebut akan ditanya oleh petugas masakit Mau pakai apa Asuransi umum atau BPJS Nah disini saya ada dua Asuransi dan BPJS Tapi saya memilih untuk BPJS teman-teman ya Nah setelah BPJS Kita akan mendaftar disitu Kita masukkan berkas seperti BPJS nya KTP Kemudian Kemudian akan disuruh menunggu beberapa saat Setelah beberapa saat Kita akan diberikan berkas Untuk dibawa ke dalam Ke ruang IGD Untuk diserahkan ke perawat atau dokter yang bertugas Setelah Kita berikan kertas tersebut Kita akan ditangani Akan disediakan tempat Apa namanya Ranjang untuk kita duduk atau baring disitu Kemudian ditangani oleh dokter Kemudian akan dibuatkan arsep obat Di farmasi di IGD Rumah sakit SMC ini Biasanya anggota korea Disuruh untuk Ngambil obat di Bagian farmasi di IGD tersebut Nah setelah diambil Obat tersebut Itu biasanya infus dan lain-lain Diberikan kembali ke Petugas medis yang ada disitu Atau dokter Untuk ditangani Dipasang infusnya dan lain-lain Nah setelah Beberapa saat di ruang IGD Disitu Ada dokter yang memutuskan Untuk rawat inap atau tidak Jadi Seandainya tidak rawat inap Ya sudah Kita bisa pulang Tetapi Seandainya dokter Menyuruh Menyarankan untuk rawat inap Kita Rawat inap disitu Untuk mencari kamar Sesuai dengan BPJS kita kelas berapa Nanti Kita akan diberikan Selembar surat Atau pertas Untuk ke bagian depan Pendaftaran awal tadi Itu untuk memilih kamar Dan mengecek kamar penuh Atau tidak Seandainya kamar penuh Kita akan Disuruh menunggu di Ruang IGD Sampai dengan Kamarnya tersedia Teman-teman ya Jadi Agak sedikit Lama menunggu Tergantung dari kamarnya Kosong atau tidak Jadi Biasanya Untuk fase BPJS Kita bisa ngecek Kekosongan Kamar Atau Jumlah kamar yang tersedia Di rumah sakit tertentu Cuma dia Posisinya global ya Teman-teman Jadi gak Kamar kelas 1, 2, 3 Tapi mencakup global Dari kamar anak Kamar perempuan Lansia dan lain-lain Itu digabungi Secara global Bukan jumlah kamar Yang tersedia Kita Mau Terkati Kemudian setelah Kita dapat kamar Kita akan dipindahkan Kamar yang di 7 Nah Kamar yang di 7 Misalnya Kamar Di lantai 2 Lantai 3 Kelas 1, 2, 3 Ada disitu semua Kebetulan Bapak saya Itu di kelas 1 Jadi Kita masuk Di kelas 1 Kemarin Sehingga 1 kamar 2 orang Seperti itu Nah Setelah Dirawat disitu Dokter besuk Dan lain-lain Apabila Kita Dinyatakan Sebu Setelah beberapa hari Kita Harus menunggu Izin dari dokter Untuk pulang Jadi Tidak bisa pulang Sebelum dokternya Membesuk Atau Mengecek Adaan kita Dan memutuskan Untuk pulang Setelah boleh pulang Kita harus administrasi Kalau PPJS Kita tinggal tanda-tanda-tanda-tanda-tanda saja Kemudian di lantai 1 Kita urus semuanya Setelah selesai Kemudian Suster menyiapkan obat-obatnya Di bawah Kemudian Kita urus di lantai 1 Setelah selesai Baru kita diperbolehkan Untuk pulang Dan pasien Dinyatakan Sembilan Kita siap Untuk pulang Oke Mungkin cukup itu saja Video yang bisa saya sampaikan Alur atau tutorial Untuk mengurus Terawat inap Di rumah sakit SMC Samarinda Di Jawa Kadroni Beberapa rumah sakit Kemungkinan Sama sih Prosedurnya Tetapi Untuk orang-orang yang belum pernah Atau orang masih Bingung Itu bisa untuk Saya sampaikan Video ini Urutannya ada di Atas sini Urutannya ada di sini Jadi bisa dilihat Dengan detailnya Urutannya Oke Cukup sekian video dari saya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Subscribe dan follow Channel saya Agar lebih berkembang Selamat sore Dan Assalamualaikum Baru-Beruatuh Baru-Beruatuh Terima kasih telah menonton